Itu makam siapa om? Wah gila kita di rumahnya om Iwan Fals nih Sampai juga ya Nyasar dari tadi gede banget cuy Iya Gede Kita mau ketemu sama om Iwannya langsung nih Mau nanya-nanya dimana sih om Iwan biasanya bikin lagu nyantai-nyantai bengong-bengong Rumahnya gede banget soalnya Bener Sama gue mau izin kali boleh mantek bedeng sih ya kan Numpang hidup ya Oke kita akan coba cari om Iwan ya Iya ikuti Ini sih pak Iya 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 Iwan Fals nya ada pak? Ada Ada Boleh dipanggilin pak? Iya Ada tamu dari Kinefem gitu pak ya Iya Tanggap pak Panggil Iya Udah Ini Iwan Fals nya sendiri pak Oh iwan Fals Om Abom Gak ngenal nih mas Om Terima kasih loh sudah disambut di rumah om Iwan ini Ini kalo dihitung secara luas Rumah om Iwan ini berapa om luas? Luas banget tuh nih Sama ada panggung segala macem disana Iya sekitar ada 2 hektare lah ya 2 hektare Hati-hati tinggal dalam gang menjerit sepertinya melihat 2 hektare 2 hektare Iwan Fals Saya mau beli rumah 100 meter aja gak kesampean om Waduh 10 tahun loh kerja om Hektare ya Belum kesampean om Tapi dari tahun berapa om Iwan tinggal di daerah sini om? 9.. berapa? 96.. 97 gitu ya Pas rekomasi itu loh Ini biasanya ruangan buat apa om? 8 tahun terakhir ini banyak dipakai buat temen-temen OI nih Sahabat-sahabat OI Oh biasanya Kan istri saya ketuanya Iya 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 Saya cuman dengerin dari situ aja dari dalam Oh jadi tempat meeting lah ya di sini ya Meeting Ada disana satu lagi rumah di luar jalan ini Kantor OI Oh oke 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 Oke, itu di sebelah sana ada gazebo juga tuh Om? Nah itu awal berdirinya OI di situ, di Pendopo itu. Awal berdirinya OI? Tahun berapa berarti? Tahun 99. Oh, di situ ya. Sekarang cuma jadi tempat main pingpong. Itu pun buat sementara aja. Itu makam siapa Om? Anak. Anak sama adik saya. Jadi almarhum Galang itu makamnya? Iya, Galang sama adik saya. Terus yang dua itu dulu yang pemilik tanah ini. Oh, memang pas dibeli udah ada makam sebelumnya ya? Oh, semua berupa. Iya, iya, iya. Om Iwan ini kan banyak tanaman nih? Iya. Hobi tanaman atau karena? Sebagian ada yang tanaman dari asli sini. Ya senang, saya senang tanaman. Senang-senaman ya? Berarti kalau nggak nyanyi kayak bapak-bapak pada umumnya aja Om ya? Motong-motong daun gitu ya? Enggak, ada petugasnya. Oh, ada petugas? Ntar gue dimarahin sama dia. Bapak jangan motong-motong daun. Nyanyi aja senang. Saya pikir kayak bapak-bapak komplik Om. Kalau sore, ngiram air got gitu. Ini dapur. Oh, ini dapur. Sini nih, saya lihat begini. Sini nih kita masak nih. Kalau nggak ada ini, waklah peran semua nih. Sini guys. Mau lihat lihat? Kalau Om Iwan, masakannya disini. Saya bukan saya yang masak, Om Iwan. Iya, masakannya disini. Bawang goreng. Oh, ini dapur nih Om. Nah ini yang penting nih, sini. Apa nih? Oh iya. Peraturan pengambilan makanan. Oh, makaian makanan. Oh, jadi karyawan makan gratis Om sini Om? Iya dong. Oleh tim dapur. Oh, nggak boleh ngambil sendiri ya. Nggak boleh nyendok sendiri coy. Makan siang maksimal jam 11. Oh, makan malam dua kali makan. Enak juga jadi karyawan Om Iwan ya. Jadi bersih nih makan gratis. Soalnya disini ada setiap tiga puluhan lebih. Tiga puluhan? Tiga puluh? Ini masih gede gini mah. Iya, gede. Ini rumah sampai sekolahan Om. Orang yang ada tiga puluh. Campur. Campur ya. Rumah, rumah belajar, rumah. Rumah kerja, rumah sekolah. Semuanya ya. Nah ini Om, semua tempat Om Iwan tuh kita lihat dari depan. Ini juga, disini enak juga. Nah ini kan ada, ini jelas gudang alat musik, tempat taruh musik. Nah kalau penaman-naman ini kayak teras manggis. Ini tuh istri saya tuh. Supaya bisa bedain tempat-tempat itu tuh. Oh ini patokan gitu ya? Oh handphone ketinggalan gitu di teras manggis. Gitu biar gampang ya? Oh iya. Oh ini lukisan-lukisan anak-anak. Oh ini orang-orang DC. Ada nih, terus itu juga. Ini guys, kita udah sampe di ruangan kayaknya ruangan latihan karate dojo ya? Ya dulu sempet juga jadi ruang lukis, sekolah lukis atau tari atau apa gitu. Sanggar lo ya Om ya? Buat diskusi teman-teman. Sekarang karate gitu. Om ya orang sih aktif karate dojo? Gimana sih? Kamu bilang kalau dikroyok tiga orang masih bisa ngelawan om? Enggak. Itu udah gurem. Oh iya, keren. Anak-anak ada yang ikut karate juga Om? Anak saya ya? Jika Pak Paru Raya, nggak kayaknya apa. Oh ini tiga Rabu Cup tuh kejuaraan yang om-om-om bikin di dunia juga? Oh. Ini nih, waduh. Ini nih saya nih. Ini aja. Nama tuju. Nama tuju. Dijangkan. Anak pernah ke... Kok sekretariat? Oh ini sekretariat ini karate. Teman masalah ya ya? Iya. Gurem star saya disitu. Nah. Tapi om, hubungan karate dengan karakter Om Iwan ada nggak? Yang akhirnya membentuk karakter Om Iwan gara-gara karate? Ya saya berusaha untuk punya pribadian yang ini lah. Berusaha untuk ini. Ini nih ya? Ada kejujuran, ada... Saya jujur nggak? Jujur om, jujur. Jujur om, jujur. Punya prestasi nggak? Oh iya. Jangan. Sopan nggak ya? Sopan om. Menguasai diri nggak? Gelas om. Punya keperbadian nggak? Iya. Gelas. Dan yang paling penting nih Om Iwan saking cintai dengan Indonesia. Di antara karate, ada burung Garuda guys. Keren. Tetap cinta Indonesia. Mantap. Kalau lagi nggak ada yang karate, nggak berlagi pandemi, dijadiin apa? Kosong aja. Kemarin baru ada Munas nih, disini. Munas OI. Ketujuh. Udah dapet pemimpin baru. Jadi baru susun. Emang semua hobi dan pekerjaan Om Iwan ditaruh semua di rumah ya? Musi, karate. Iya. Ini rumah kerja nih. Jadi maunya gitu. Semua. Triana. Kalau lihat ke depan lagi, itu ada panggung. Itu kalau panggung, panggung kedenya berapa, terus luas penontonnya bisa nanggung berapa sih? Mau ke sana? Boleh, boleh. Ayo. Ayo. Ayo ke studio dulu kali Om B. Hah? Ini studio. Ya studio itu. Ini rekaman merah putih disini berarti Om? Musika. Bukan disini ya. Ini buat kalau, apa. Yang rekamannya banyak, butuh. Orkestra, bisa disini. Ini disewain juga tuh? Maunya gitu. Maunya cuman gitu. Pengen-pengen sih. Ini buat yang mau rekaman bisa disini. Harganya wuh, pasti maaf. Ini toilet-toilet. Nah ini buangan toiletnya. Ini kesini. Ini biogas nih sebenarnya. Biogas bisa buat api. Buat masak, buat listrik. Di daur ulang ya? Di daur ulang. Idenya siapa Om? Saya. Saya. Karena kan banyak orang kesini. Jadi apa, bisa kalau mau dimanfaatin gitu. Kesini, kesini. Cuman sampai sekarang belum dimanfaatin juga. Belum kepepet. Nah ini di belakang ini adalah venue. Ada nama venue panggungnya ga sih? Ada. Ada. Ini panggung rumahnya Om Iwan. Ini panggung apa sih namanya? Panggung. Panggung kita. Panggung kita. Ini panggung kita. Ini daya tampungnya kalau berdiri berapa orang Om? 5 ribu nyampe ga ya? Bisa 7 ribu. 7 ribu. 7 ribu bisa. Tapi biasanya kita paling 3.500 atau 5 ribu paling banyak gitu. Untuk. Supaya ada cara jarak gitu. Akhir konsernya sini kapan Om? Atau acara musik? Selama pandemi pernah. Dapet juga ga izinnya? 2017. Sayang. Gila ya. Ini sampai terkelupas-kelupas gini apa ga? Kasian lu. Iya. Iya nih. Saking ga ada orangnya. Nah ini ruang ini. Ini tadi nih. Maksud gue yang dibilang. Yang tadi berita itu. Ruang artis apa? Oh nyambung kesana ya? Iya. Nyambungnya lewat kesana ya? Sini ada ruang. Kamar-kamar. Buat nunggu naik panggung sini. Iya iya iya. Nah ini. Ini ruangan buat sound system segala macem. Juga tembus nih. Oh iya iya iya. Om apa Om? Berarti panggung ini di building? Waduh udah. Udah berapa tahun dah. 2 ribuan mulai 2 ribuan? Iya kayak gitu. Sebelum kita pamit pulang kita mau kasih hadiah nih buat Om Iwan Fals. Kita akan meninggalkan 1 buah tanaman di tempatnya Om Iwan sebagai bentuk simbolis. Banyak sekali tanaman Om Iwan di rumahnya ya. Ini dia Om. Ini apa? Tanaman apa nih? Tanaman apa? Saya tidak tahu karena ini adalah pohon Om Iwan Fals sendiri. Iya Om. Omi mas rata tidak mengetahui pohonnya sendiri. Tapi kita secara simbolis Om. Ini Om. Kita mau kasih cedera mata lah. Saya balikin Om. Saya balikin Om. Cedera mata Om dari kami berdua. Terima kasih sudah mengizinkan main ke rumah Om Iwan. Ya mudah-mudahan ini juga proyek album selanjutnya nanti akan ada lagi dengan musika. Oke. Ini punya saya juga lagi. Enggak Om. Enggak. Enggak. Tepah-mudahan ini adalah mulutuscellwi. Ya mudah. Yang saç. Sangatnya ku disciplin. Singapun Maka. Thess dale mata makeup. Secaraõienia terliし celebrate This Pension. Hal seats tanpahtunство. Hit ap persona terlihat seperti yang langt Butlerlife.